Dalam buku Babadipanegara, yang merupakan tulisan asli Pangeran Diponogoro sendiri, teks ini telah diakui oleh UNESCO. Diterbitkan oleh penerbit narasi Yogyakarta, penerjemahnya adalah Gunawan Apriyanto, Nana, Yeri, dan Isidora. Nah, ini penerbitnya, diterbitkan tahun 2016. Kita buka halaman 666, itu nomor yang unik ya, satanis. Lihat halamannya 666, disini ada percakapan antara Pangeran Diponogoro dengan Mayor Doktus, yaitu seorang perwira militer dari Belanda. Nah, ini, bagian ini adalah bagian pasca dari ditangkapnya Pangeran Diponogoro di Magelang. Nah, disini, Doktus berkata pada Pangeran Diponogoro, yang dalam teks ini itu, Pangeran Diponogoro menyebut dirinya dengan Raja, dengan sebutan Raja. Doktus berkata, salam Sang Raja, apa saja yang menjadi keinginan Sang Raja, sudah terlaksana. Sudah lama di Semarang, lebih baik pulang saja. Dan akan diangkat naik tahta besok. Nah, jadi disini, Belanda itu, pihak Belanda, berencana untuk, mengadakan perayaan naik tahta dari Pangeran Diponogoro. Jadi, Pangeran Diponogoro itu akan dijadikan sebagai seorang Raja. Namun, Pangeran Diponogoro mengolak. Dan berkata, Hei Mayor, aku pulang, apa yang akan dikerjakan? Dan lagi, kau berbicara padaku, akan dinaikkan tahta. Nah, kecuali orang Buta Tuli ini, yang tidak mengetahui kalau Sultan namaku, walaupun Buta Tuli pun. Ini, bahasanya agak sedih, seperti itu ya. Kemudian, kita lihat lagi. Padahal, laman 672, dikatakan bahwa, sebenarnya Pangeran Diponogoro itu ingin naik haji, mengajukan naik haji kepada pemerintah Belanda. Namun, apa ya, kalau, Pemerintah Belanda itu, belum sanggup mengiakan, karena masalah uang saku. Sebagai gantinya, Pangeran Diponogoro, akan ditawari, ke tempat yang sunyi, terpencil ya, yaitu di Manado. Di sini, dikatakan, di Manado, sunyi dan terpencil, besar rumahnya, dan luas, pemandangannya, dekat gunung serta lautan. Kebun luas, banyak obat-obatan yang bagus-bagus, ada dan dekat. Nah, jadi, bayangan kita selama ini, Pangeran Diponogoro itu, ditangkap, ditangkap di Magelang, kemudian, diperlakukan seperti tawanan. Namun, dalam babat Diponogoro ini, dikiratakan bahwa, Pangeran Diponogoro, dalam, apa ya, penangkapan Belanda itu, diperlakukan seperti seorang raja. Dan, diberangkatkannya Diponogoro, ke, ke Manado, itu bukan sebuah pengasingan, kalau dalam babat ini itu, tetapi, apa ya, tempat persinggahan, sebelum Pangeran Diponogoro, akan dihajikan. Karena, biaya haji Pangeran Diponogoro, dengan, berserta, rombongannya itu, dianggap terlalu besar, untuk pemerintah Belanda, sehingga, untuk sementara waktu, Pangeran Diponogoro, dipercilahkan, untuk tinggal di Manado. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.